Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali di channel awliya eh salam sehat rahayu ya poca buatku semuanya nah di video kali ini saya mengusar nah ini saya lagi makan lompia isian tetar telur ya dan isian jagung tetar telur ini enak ya renyah sekali jadi luarnya punya senyernya dalamnya empuk gurih manis ya asinnya punya enak ya bisa buat jejanan anak-anak dan juga buat ide jualan juga boleh ya Nah bagaimana bikinnya kita lihat videonya yang di sebelah sini ya jangan di skip nah disini aku ada bahan ya dicegung satu batang ada daun bawang ya secukupnya ada telur dua butir udah saya siapkan mangkoknya besar kemudian saya sisir ya jagungnya jagung boleh disisir boleh juga di apa ya di ulak juga boleh ya aku maunya cukup disisir aja Nah setelah ini sudah semua disisir ya kita campurin telurnya ya dua telur tadi kita campurin setelah itu kita akan potong daun bawangnya nah kita ada potong kecil-kecil seperti ini ya kemudian kita campurkan setelah itu kita bisa tambahkan bumbu ya Nah saya cuma pakai reko sapi ya satu sendok kemudian tepung mesina satu sendok ada tambahan merica ya sedikit ya tapi tadi enggak ke video ya kemudian kita campur ya kita aduk ya sampai tercampur rata setelah itu kita siapkan teflon ya untuk bikin dadar telurnya ya nah seperti ini ya kira-kira dua atau tiga sendok ya ya mau besar boleh lah ya mau kecil juga boleh tapi saya cukup seperti ini aja kemudian kita akan balik ya rusak deh jadinya karena belum kering ya Nah ini mestinya kering dulu ya bagian bawah baru kita balik Hai nah jangan terlalu kering juga ya ini nanti apa dadar telurnya itu jangan terlalu matangnya ya seperti ini aja lah ya kira-kira layak jadinya nanti enak empuk nah kita bikin dadar telurnya sampai selesai ya nah ini udah selesai ya udah semuanya saya goreng jadi banyak juga Nah setelah itu saya akan siapkan kulit lompiannya kulit lompiannya saya pakai yang segi empatnya kemudian saya potong jadi dua seperti ini ya karena kebesaran dan kita ambil lipatan-lipatan itu ya biar kita nanti nggak lama-lama Hai kira-kira secukupnya saja lah ya saya pakainya kemudian saya siapkan tepung terigu ya 2 sendok kalau nggak salah terus saya tambahin air secukupnya ya jangan terlalu encar kemudian kita akan siap membungkusnya nah untuk membungkusnya ya kita boleh cuma digulung boleh juga yang di lipat Hai tengahnya di ini ya ditutup ya Nah kita pakai lem ya kalau teman-teman mau yang di cuma digulung boleh ya seperti ini saya ini cuma digulung aja lainnya jadinya cuma di pinggir tengah nah seperti ini saya gulung ini cuma digulung aja ya jadi lemnya cuma buat lem untuk terakhir di tengah ya biar nanti enggak lepas seperti ini nah untuk yang mau ditutup ya tengahnya juga ditutup kita taruh tepung terigu lem-lem itu ya di pinggir-pinggirannya nah kemudian kita gulung nah kita tekan ya bagian pinggir-pinggirnya nah seperti ini ini nanti jadinya tertutup ya Nah seperti ini kita taruh lem-lem ya di pinggir-pinggir itu Hai kemudian ditekan-tekannya bagian pinggir-pinggir jadinya nanti tertutup ya enggak cuma di gulung aja Hai nah lakukan ini sampai habis ya terserah teman-teman mau digulung atau mau yang di tutup nah kalau ditutup seperti itu tuh lihat tuh pinggirannya kan Hai nah ini untuk yang terakhir Hai saya malam saya celupin aja kemudian kita tekan-tekannya semuanya udah selesai ya kita bungkusnya ya setelah itu saya akan goreng saya siapkan minyaknya di teflon dan panaskan minyak aku enggak terlalu banyak ya kalau teman-teman mau banyak boleh ya mungkin lebih banyak lebih baik ya kita mulai goreng nah kira-kira bagian bawah udah kering ya boleh dibalik Hai seperti ini Hai mudan kita balik lagi ya seperti biasa ya aku kalau pakai goreng-goreng minyaknya banyak pakai teflon seperti ini ya jadi digeser-geser seperti ini ya biar matang merata ya karena minyaknya enggak banyak banget nah ini kira-kira udah kuning kecoklatannya boleh kita ambil dan tiriskan Hai setelah semuanya kita tiriskan kita lanjut goreng yang kedua karena ini saya cuma bikin sedikit ya Hai nah ini goreng kedua Hai setelah semuanya saya goreng nah Alhamdulillah ya ini hasilnya lompia isian tater telur ya yang lagi viral ya di tiktok dan juga di YouTube ya lagi rame ya saya ini mencoba bikin ternyata memang mudah dan rasanya jangan cobain ya bismillahirrahmanirrahim guri renyah dalamnya empuk ya guri manis enak nah ini bisa buat ide jualan boleh buat cemilan ya buat keluarga kita di rumah juga pasti semua keluarga suka nah kalian wajib coba ya buat keluarga ya terima kasih yang sudah nyimak ya semoga menjadi inspirasi ya buat teman-teman semuanya terima kasih yang sudah selalu mendukungnya di channel aku dari awal sampai sekarang ya masih setia dengan aku saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya wabillahi 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 wabarakatuh sampai jumpa kembali kembali kalo ini selamat menikmati